Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Salam persaudaraan dari kami arah 9 channel Sahabat-sahabatku sekalian kembali saya akan mengulas tentang wali somo Yang berkaitan dengan silsilahnya ya Yang setidaknya dua kiai di PBNU Yang pertama itu kiai Fahrur Razi atau Gus Fahrur Yang mempersoalkan nasab wali somo yang dikatakan versi Pak Mugi Atau Tuba Gus Fadil Bahkan dia mengatakan kepada G.H. Imaduddin Usman Al-Bantani Untuk mengujikan teori penafian nasab oleh kiai imad ini terhadap silsilah wali somo Kurang lebih demikian yang saya tangkap dari tulisan beliau Sementara yang satu lagi adalah Kiai Zulfa Mustafa Beliau waketum PBNU dalam ceramahnya di suatu hal di Malang baru-baru ini Beliau menyampaikan sebuah syair yang diantara isinya itu bahwa Wali somo adalah al-Yamani Yang kangbongso Yaman Itu kalau dalam terjemahan kitab yang kami ngaji ya Atau bisa diartikan berasal dari Yaman atau berkelindah nasab ke Yaman Ini yang pada edisi yang lalu saya pertanyakan kenapa harus Yaman yang disebut-sebut Kalau toh saja benar Sambungan silsilah ini Toh keatasnya ada Baghdad, Irak kan Karena Imam Ahmad ini menurut cerita yang mengumumkan berasal dari Irak Seperti juga yang dicapture oleh Elwi Sifat Denbag Dan kenapa juga tidak menyembuh dari kancing Nabi sebagai pokok utama Khairul Ambiya, Khairul Musalim dan Al-Mustafa Kenapa harus Yaman ini yang menjadi pertanyaan saya Nah ini kita kesampingkan dulu Yang baik untuk kita cermati kembali ini bahwa Kelindan nasab Wali somo itu satu sama lain dalam bukunya Gia Agus ini Sangat kuat itu satu sama lain Kami pernah menayangkan penjelasan Tuh Bagus Nur Fadil Di hadapan Ki Haji Sa'id Arkil Syirot Terkait dengan nasab Sunan Binung Jati Yang keatasnya memang ke Musal Qawiyum Sesuai dengan manuskrip yang ditemukan Kemudian juga Dalam pertemuan Atau silaturahmi akbar yang di Banten tahun lalu ya Beberapa bulan lalu lah karena tahun ini akan masih baru Itu juga dijelaskan setidaknya dua Kiai yang mengatakan bahwa keatasnya Wali Somo ini kalau melihat dari silisila Sunan Ampel itu juga ke Musa Kadim Yang pertama Kiai Zemuddin sebagai ketua Naab Kemudian yang kedua Kiai Zabiti Nah yang Kiai Zabiti ini menarik karena beliau menyebut Angka tahun dari manuskrip yang ditemukan Manuskrip Paso Cen Tonjung Sekar Nah untuk itu sahabat-sahabatku sekalian Saya akan putarkan kembali Penyampaian dari dua Kiai tersebut Risalah Sayyid Jumadil Kubro Deskripsi masalah Siapakah maulana Jumadil Kubro ini Dimanakah makamnya Dan bagaimana silsilahnya Serta Riwayat-riwayat data pendukung lainnya seperti apa Baik kita mulai Gambaran umum Sayyid Jumadil Kubro adalah penyebar Agama Islam yang berasal Dari Samarkand Bukan dari Nasirabad India Tapi leluhur kakek beliau dimakamkan di Pakistan Sayyid Jumadil Kubro Dengan nama lahir Jamaluddin Ini Jamaluddin Ini nama lahir bukan nama gelar versi na'at Dengan nama lahir Jamaluddin Adalah penganut Tarikhah Al-Kubrawiyah Sehingga dikenal dengan Jamaluddin Kubro Beliau merupakan keluarga sadah Al-Bukhari Yang nasabnya tersambung kepada Sayyid Musa Al-Kadhim Bin Ja'far As-Sadiq Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ali Zainal Abidin Bin Al-Khussein Bin Sayyidina Ali Karamahullah Wajha Yang menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad S.A.W Nama Jamaluddin memang bukan nama satu orang Tapi nama tersebut dipakai oleh banyak orang Dan nama Jamaluddin yang kita telusuri adalah Nama dari Sayyid Jumadil Kubro Yang disebutkan dalam berbagai manuskrip Sebagai keturunan Sayyid Musa Al-Kadhim Dan di Pustoko Darah Agung Keluaran Demak Disebutkan nama ayah Sayyid Jumadil Kubro ini Adalah Sayyid Mahmud Dan ternyata kami temukan di data Pakistan Dari catatan keluarga Al-Bukhari Ada nama Sayyid Jamaluddin bin Mahdum Nasiruddin Mahmud Dan berbagai data sudah kami bahas Dalam waktu yang lama Sehingga mendapatkan hasil nasab Sayyid Jumadil Kubro Yang tersambung kepada Sayyid Musa Al-Kadhim Keterangan tentang Sayyid Mahdum Nasiruddin Mahmud Disadu dari kitab Nuzhatul Khawatir Wabahjatul Masami' Atau dikenal dengan Al-Iqlam Biman fi tarikhil hindi Minal A'lam Juga Tadzikiratul Sadah Al-Bukhara Dan Bekotatul Ajlan Dalam kitab Bahru'l-Matalib Fi ansabiabi talib Disebutkan putra anaknya Mahdum Nasiruddin Mahmud berjumlah 25 orang Mengenai silsilah Silsilah yang akan saya bacakan ini Adalah Berdasarkan kitab Bahru'l-Matalib Fi ansabiabiabi talib Ini Juga kitab Mahdum Jahaniyah Mahdum Jahaniyan Dan kitab Mir'at Jalali Dan catatan Irak Juga Terdata sebagai berikut Ini kita punya data Nanti akan didukung oleh manuskrip-manuskrip yang ada di kita Begitu Jadi caranya adalah Bukan manuskrip kita Diutamakan Tapi manuskrip kita Dijadikan pendukung Terhadap data-data Yang ada di Ahlul Balak Sayyidina Rasulullah SAW Berputeri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Beliau berputera Sayyidina Hussein As-Sibti Berputera Sayyidina Ali Zainil Abidin Berputera Sayyid Muhammad Al-Bakir Berputera Sayyid Jafar As-Sadiq Berputera Sayyid Musa Al-Qadim Berputera Sayyid Ali Lidah Berputera Sayyid Muhammad Al-Taki Al-Jawad Berputera Sayyid Ali Al-Hadi Al-Naki Berputera Sayyid Jafar Az-Zaki Terus kemudian Berputera Sayyid Ali Askar Berputera Sayyid Abdullah Berputera Sayyid Ahmad Abu Yusuf Berputera Sayyid Mahmud Berputera Sayyid Muhammad Abu Al-Fat Berputera Sayyid Jafar Berputera Sayyid Mahdum Ali Al-Mu'ayyad Berputera Sayyid Mahdum Hussein Jalaluddin Al-Bukhari Berputera Sayyid Mahdum Ahmad Kabir Berputera Sayyid Mahdum Jalaluddin Hussein Berputera Sayyid Mahdum Mahmud Masiruddin Berputera Sayyid Mahdum Jawaad Mahmuddin Akbar Alias Jumat Al-Kubrah Terus kemudian Bukti pendukung Dari catatan ini Adalah pertama Diserat pandangan tepas darah dalam Jogja Karya Rongga Warsito Ini juga Pak Rongga Warsito Juga menyadur, menyalin Dari catatan silsilah dalam keraton Itu tertulis Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin itu Kalau diserat pandangan tepas darah dalam Jogja Itu tertulis Ali Ausat Jandal Abidin Yang bergelar Sayyidino Wa Mawlano Mahmud Dan nama Mahmud Nasiruddin Ditulis Muhammadin Al-Kubrah Yang kedua Di Bustoko Darah Agung Ini produksi Duma Keluaran Duma Menulis Ali Zainal Abidin Dengan nama Ali Zainal Abidin Atau Sultan Kabir Mahmud Dan nama Mahmud Nasiruddin Ditulis dengan Mahmuddin Al-Kubrah Terus kemudian Serat Toncung Sekar Kedaton Bangkalan Yang tadi disampaikan oleh Ndorul Sabidi Terus Tawasul yang terakhir Dari nak Tawasul Saya jawab Saya minta penjendengan Jawab dengan jujur Setelah Penjendengan semua Berkirim fatihah Ke ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wazwajihi Wadzurriyati Wa halibait Ila akhirihi Terus Apakah Dari kakek-kakek kita Diajari Thumma ila Sidil faqih al muqaddam Apakah seperti itu Apakah seperti itu Tolong dijawab dengan jujur Tidak Tunggu dulu Tunggu dulu Ini atar Ini atar Ini 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 tawasul Saudara-saudara Ini tawasul Dari leluh kita Dibiasakan Thumma ila Sultanil awliya Syahadul Gadir Al-Jalanih Begitu kan Al-Fatiha Melihat Dari apa yang telah Disampaikan Dari beberapa Narasumber tadi Disini Akan menambahkan Data Dari Sunan Ampel Sesuai data Manuskrip Keraton Tunjung Sekar Atau manuskrip Pohjen Yang mana Ditulis disini Tahun Tahun alif Ngo ma Wallah Wallam Ingkaning Werso Sewu Telung Puluh Telu Artinya Di manuskrip ini Ditulis Tahun 1033 Hijriah Yang jika Dimasyahikan Menjadi 1623 1623 Disini Jelas Tulisannya Seperti yang Disampaikan oleh Habib Idrus Tadi Jangan-jangan Itu adalah Sanat Sanat Keilmuan Perlu digarisbawahi Disini Dijelaskan Aputro Kalau sudah Aputro Sudah Barang tentu Itu bukan Sanat Keilmuan Hassan Hussein Disini Dituliskan Berputra Zainal Abidin Zainal Abidin Berputra Jalaluddin Hussein Yang mana Yang Jemaluddin Nasruddin Ini ya Dari Yang Jemaluddin Jemaluddin Bin Nasruddin Bin Jalaluddin Hussein Bin Ahmad Kabir Bin Jalaluddin Hussein Bin Ali Bin Ja'far Bin Muhammad Bin Mahmud Bin Ahmad Bin Sayyid Abdullah Ataki Bin Alias Ghor Bin Ja'far Sani Bin Imam Ali Naki Disini Ada Naki Di manuskrip Yang saya Bacakan Tadi Bin Imam Muhammad Bin Muhammad Ataki Bin Imam Ali Ridho Bin Musa Al-Kadhim Bin Imam Jafar Sadiq Bin Imam Ahmad Al-Bakir Bin Imam Ali Sajad Bin Imam Al-Asid Al-Asid Hussain Bin Amir Al-Umin Sayyidina Ali Karaballah Wajah Radiyallahu Alim Kecuali Kecuali Dari Dari penyampaian Dari penyampaian Kiai Tadi Di depan Forum Resmi Di Banten Baru-baru Ini Khus Abel Sekuntat Ketika Berada Di Keraton Keprabonan Cirebon Juga Menyampaikan Hal Itu Ini Dari Sil-silat Sunun Gunung Jati Yang Keatasnya Juga Gemus Akal Rim Tidak Hanya Di Keraton Keprabonan Juga Di Keraton Kanuman Nah Sahabat-sahabatku Sekalian Dari Semua Urayan Ini Mudah-mudahan Dapat Dipetik Inti Sarinya Dan Membuka Cakrawala Pemikiran Kita Bukan Untuk Bantah-bantahan Tetapi Ketika Berbicara Apapun Ada Datanya Itu Menarik Karena Akan Menambah Pengetahuan Bagi Kita Semua Hemat Saya Sampai Batasan Ini Apabila Melihat Kepada Silsilah Wali Songo Yang Umum Yang Dikaitkan Kepada Suhaid Merbat Dan Seterusnya Ke Ba'alwi Dari Hasil Analisa Saya Membaca Sejumlah Sumber Itu Dimungkinkan Terjadi Pada Abad 19 Mesehi 1800-an Kemungkinan Bisa Di Masa Senukur Bronya Bukan Di Masa Van Den Buck Sebab Van Den Buck Ketika Di Cerebon 1885 Itu Mengatakan Bahwa Kelompok Arab Sayyid Jadi Habib Itu Dulu Disebut Kelompok Arab Sayyid Yang Berada Di Luar Keraton Cerebon Itu Tidak Sejalan Dengan Para Sultan Dan Sultan Sultan Ini Pun Tidak Dianggap Sebagai Sayyid Oleh Orang Orang Yang Disebut Sayyid Di Luar Keraton Maka Dengan Demikian Bagaimana Mungkin Mereka Kalau Memang Ke Atasnya Satu Nasab Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Mohon maaf Jika ada Kekiliruan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh